Masyarakat yang hadir di Galeri Nasional mayoritas boleh dibilang adalah kaum milenial dan kaum no atau generasi Z Sehingga buat kami ini sangat penting sekali untuk investasi kalau bahasa kami Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang akan mengganti generasi kita-kita ini Nah untuk itulah melalui kegiatan-kegiatan seni rupa yang ada di Galeri Nasional Kami selalu menitipkan supaya anak-anak yang datang ke kami sudah mulai berlaku baik Kemudian semangat penyadaran bahwasannya korupsi itu tidak baik di negeri kita Termasuk para aktivis-aktivis seniman yang melakukan kegiatan di kami Seperti pameran, kemudian workshop Itu kita arahkan dan kita ajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya anti korupsi Untuk negeri yang kita cintai Program prioritas di Inspektorat Jenderal untuk tahun 2018-2019 Dan insya Allah akan berlanjut di tahun-tahun ke depan Adalah bagaimana kita mengajak para siswa khususnya siswa SMK Untuk ikut berpartisipasi dalam implementasikan nilai-nilai anti korupsi Tentunya disesuaikan dengan kondisi serta hal-hal yang mungkin memang tepat, cocok dilakukan oleh para siswa Selain itu juga para guru kita libatkan khususnya guru bidang studi PPKN Karena memang muatan anti korupsi itu ada di sana Kita mengajak para guru untuk diberikan pemahaman Kemudian juga diberikan teknik strategi bagaimana cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa-siswi di sekolah Kami secara intensif melakukan hal-hal yang atau kegiatan-giatan yang bersifat program pencegahan korupsi Di antara program yang kami lakukan adalah Yang pertama kami mendorong agar Satker di lingkungan Kemdikbud Melakukan pelaporan halta kekayaan penyegar negara Laporan kekayaan aparatur sipir negara Kami melakukan internalisasi ke beberapa daerah Yang diikuti oleh para peserta dari unit vertikal di daerah Kami juga mendorong terwujudnya zona integritas wilayah bebas korupsi Dan program-program inovatif lainnya Terima kasih telah menonton!